Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saling Sapa TV di mana pun berada, baik yang menyaksikan melalui parabola di media, transvision atau live di Youtube Saling Sapa TV. Bersyukur sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada tanggal 3 Ramadhan 1441 Hijriah. Semoga pada hari ini dan hari-hari berikutnya Ramadhan Allah bantu kita, Allah mampukan kita untuk merasakan amal-amal terbaik yang Allah sukai dan mengisi hari-hari Ramadhan ini dengan selain amaliyah yang kita terkaitkan, kalau juga amaliyah yang terkait pada bagaimana kita terus berpikir tentang kondisi-kondisi umat yang ada saat ini. Pemirsa Saling Sapa, pada hari ini kita undang seorang yang sangat spesial, seorang inspirator hebat negeri ini yang dari dulu yang kita ikuti bahkan dari mungkin belasan atau mungkin 20-an tahun yang sudah kenal dengan yang namanya Bunda Neno Warisman. Saya ingat sekali mungkin sekitar sepuluhan tahun yang lalu ada lagu anak-anak, Abad Tasa, itu sangat-sangat inspiratif, sangat menumbuhkan kesenangan, kegembiraan anak-anak dalam mempelajari huruf-huruf hijayah untuk bisa nantinya membaca Al-Quran. Nah, pada hari ini khusus kami mengundang beliau dari suatu pemikiran dari Bunda Neno terhadap kondisi yang saat ini berkembang di tengah kita terkait pada COVID-19 di mana begitu banyak seluruh kita yang kondisinya terbatas dari sisi keuangan tentunya berpikir tentang apa yang bisa dimakan untuk keluarga. Bagaimana juga ada suatu solusi praktis yang sebenarnya semua kita bisa lakukan. Nah, kemarin mungkin ada yang sudah melihat videonya tentang bagaimana Bunda Neno membuktikan bahwasannya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam tiga minggu, cukup di rumah saja, di halaman rumah saja, bisa tumbuh dan bisa panen dalam tiga minggu sayur bayur yang segar, sangat sehat buat keluarga. Nah, bersama kita lihat, kita saksikan bersama video yang Bunda Neno sampaikan kemarin. Silakan, nanti kita tayang. Bismillah. Nah, ini di kediaman Bunda di depo, di halaman rumah beliau. beliau menanam kangkung. Jadi, Bunda Neno menanam dengan alat-alat yang ada di sekitar kita, bisa pipa pralon, bisa botol aqua yang besar, bisa bekas kaleng cet, semua itu bisa digunakan. Kita bisa lihat di Youtubenya, coba ya. Ini yang Bunda, ini Bunda Neno waris manen. Marhaban ya Ramadhan, ini hari pertama yang istimewa, hari pertama Ramadan dan hari pertama kita panen. Tapi waktu kita mau datang ke sini, sebetulnya ini udah jatuh, karena ada hujung beras luar biasa. Tadi Mami mau ngetin di bawah, lihat yang jatuh-jatuh. Tapi kayaknya dia udah mau bilang, ini emang harus saatnya aku dipanen, karena mau bikin pletching. Dan Raudia yang menanam, kalau saya mempersiapkan aja hidroponiknya. Sebenarnya bukan aku juga sih, kayak ada yang bantu juga Om ya. Tapi kita semuanya, terus peduli lah semuanya, ikut miram. Dan ajaib sekali ya, di tengah serasa, apa sih, ya, Odi mau sambil panen nggak? Boleh. Oke. Di tengah rasa macam-macam yang ada, kan Allah itu kan kasih ujian sama kita, berupa kelaparan, berupa ketakutan. Kita memang selalu mendapatkan ujian, cuma kita harus memilihkan, ya Odi ya, kita memilih untuk tidak menyerah, kira-kira gitu. Kalau memang ada isu-isu kelangkaan pangan, kenapa nggak? Kita coba, kita juga bukan asli. Bukan expert sih, kita juga ini baru. Ya, kita juga baru ya, untuk orang-orang yang udah expert, terima kasih atas semua ilmunya, kita memang baru. Tapi ini adalah untuk mendobrak, ya, satu, kayak ketakutan, atau kita pengen ini jadi gerakan bersama, supaya seluruh masyarakat, masyarakat kota ya, deh, kalau orang yang... Kalau di desa sih udah biasa, kayaknya sehari-hari emang udah nanam, tapi untuk orang yang di kota kan biasanya jarang nanam, kita tuh coba kasih, apa sih namanya? Ya, kita mau... Kita sendiri juga baru-nyoba sih. Ya, menginisiasi diri kita sendiri untuk yakin, oh, ternyata berapa minggu? Ini sekitar tiga mingguan? Dalam waktu tiga minggu kita sudah bisa memiliki pangan kita sendiri. Kalau ini kita lanjutkan, sekarang kita juga udah mulai nanam, ada selada, ada, kalau cabai udah jelas, ada bayam, juga bawang, ya, dan kemudian kacang, kacang udah tumbuh, kacang merah, ya, deh, ya, kita juga lagi, cabai jelas udah lama kita nanam cabai. Oke, artinya kita akan... Ini, deh, ini dulu, nih, ini. Karena ini udah tadi kena hujan deras sekali, nih. Karena kita memang harus menembus, ya, rasa takut kita itu harus kita dobrak. Kan banyak kita takut kita nggak makan. Sebenarnya kita bisa penuhin. Tanah Indonesia ini sangat subur dan yakin kita bisa makan dari lahan kecil kita. Kita udah bisa kok untuk menggilirkan hari ini kita panen kangkung, nanti kita panen bayam, lalu panen selada, dan paling sedikit kita sudah memenuhi kuota kebutuhan kita. Walaupun belum semuanya sih. Belum semuanya. Coba aja gitu kan. Tapi kita positif, kan? Iya, kita positif, dan insya Allah, tunggu aja, ini baru panen yang pertama, dan kita akan panen lagi, seratus kali lagi. Ada yang mau adik sampaikan nggak? Apa ya, kalau misalnya baru coba nanam, emang nggak mungkin langsung pasti panen, maksudnya langsung pasti tumbuh. Kayak kita juga ini kan baru nyoba hidroponik. Nah, ini yang emang bisa panen tuh cuma kangkung, yang bayamnya tuh agak kekuning-kuningan daunnya. Nah, makanya abis itu kita coba pindahin ke dalam polybag kayak gini. Nah, mungkin kalau di polybag dia kan udah lumayan pasti tuh dia bakal tumbuh. Jadi kayak kalau kita nanam, emang kemungkinan besar akan ada gagalnya gitu. Tapi pasti, maksudnya senang kalau udah bisa. Yang jelas ya, kita harus selalu punya harapan. Dan kita harus selalu memberi harapan. Indonesia pasti akan jadi lebih baik kalau kita selalu menumbuhkan tunas-tunas harapan di dalam diri kita sendiri. Iya kan? Nah, insya Allah kita ketemu lagi ya. Marhaban ya Ramadan. Ayo deh, ayo lagi-lagi-lagi. Kita udah mau buka nanti pakai kangkung. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah! Masya Allah Bunda Nenok. Dasar sekali pembelajaran yang Bunda bisa paparkan dari video yang tiga menit itu. Betapa kondisi real yang ada di tengah kita tentang potensi kelangkaan pangan, keterbatasan dari kemampuan daya beli. Ternyata itu ada satu solusi yang Allah berikan, wasilahnya melalui Bunda Nenok. Betapa kita punya kesempatan dan kemampuan untuk bisa mencukupi sebagian dari kebutuhan-kebutuhan itu. Tadi ada selada, kangkung, dan itu ternyata bisa tumbuh sangat cepat. Nah, mungkin kita perlu diulang kembali dari Bunda Nenok. Apa yang melatar belakangi perenungan dan pemikiran Bunda terhadap dimunculkan yang sesolusi ini buat kita bersama Bunda? Silahkan Bunda. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ian Haran yang terjun langsung. Masya Allah, terima kasih sekali. Ini di Depok sedang hujan sangat beras, Alhamdulillah. Ya, di hari Ramadan pertama waktu kami panen kangkung setelah 21 hari menunggu dengan bahagia juga hujan beras. Masya Allah, Allahumma sayiban nafian. Saya jadi ingat 25 tahun yang lalu, kawan-kawan yang ikut menyemak acara ini di Saling Sapa TV dan juga channel yang lain, saya membuat lagu. Sebahagian yang usianya mungkin, seusia saya ya, itu tahu betul lagu ini. Karena kita ngedidik anak bareng-bareng. Saat itu saya lagi hamil tua putri saya yang nomor dua, Makira. Lagunya Allah turunkan hujan dari gumpalan awan, dari wangit yang tinggi, membesahi seluruh bumi. Nah, di situ ada kata-kata yang saya buat. Bumi jadi subur, tanah jadi gembur, Allah tumbuhkan sayur-mayur. Jadi 25 tahun yang lalu, saya sudah sangat meminati agar anak-anak kita itu mau dan suka menanam dan menghutungkannya langsung dengan sang pencipta. Sehingga proses tauhid itu kurang lebih bisa tertanam dengan cara mendekatkan anak-anak dengan tanam-menanam. Kira-kira gitu. Tapi kalau mundur lagi ke belakang, Udayan, dengan teman-teman, saya ini beruntung. Karena saya punya ibu yang saya panggil Mama Ida, tangannya dingin. Ya Allah, rumah masa muda saya, itu adalah rumah yang penuh dengan bunga-bungaan. Sampai setiap saat, jadi... Sehingga kata Putri saya, yang biologi ini, yang menjadi inspirator besar ini, di belakang panggung, di belakang kamera, ada Raudia Odi. Dia yang lulusan biologi, kumlok. Jadi, saya punya ibu yang betul-betul, Masya Allah. Jadi, yang saya hafal, karena ini memang saya orang pengasuhan ya Pak Yan dan teman-teman. Saya ingat betul ekspresi ibu saya, kalau ada kuncup bunga. Jadi, dia akan melompat-lompat gembira dan tidak perduri sama kita semuanya. Jadi, dia akan melompat-lompat dan mengatakan, sudah berbunga, sudah berbunga, gitu. Dan di tangannya selalu ada gunting, selalu ada sekop, dan di pojok rumah selalu ada pupuk, ya. Dan beliau mengerjakan sendiri. Nah, saya tidak secanggih itu. Karena saya meminati dunia lain, yaitu dunia sastra, bahasa, kebudayaan. Sehingga saya memang harus mengatakan, sejujurnya boleh, saya bukanlah orang asli di dalam bidang tanam-menanam ini. Nah, yang asli siapa? Dua tokoh di belakang upaya kita ini adalah putri saya, Raudiatu Zahra. Dia memang lulusan IPB dan lulusannya biologi dan meminati tumbuhan. Dari kecil, umur tiga tahun, dia selalu mengikat, kalau ada tanaman yang rebah, dia selalu ikat tanaman itu. Dan itu jadi spirit yang luar biasa. Dan kemudian ada kepala rumah tangga kami, yang memang orang desa. Jadi, dia banyak sekali tahu. Saya beruntung, saya katakan saya beruntung. Karena itulah saya mau membayar keberuntungan saya, dan saya merenung. Ini proses perenungan saya. Kita dalam COVID-19 ini, banyak orang yang mengatakan bahwa kita jadi punya kecemasan yang tinggi sekali. Nah, terutama ketika muncul isu kelangkaan pangan. Saya langsung menyikapi dengan mata terbelalak. Kemudian saya mencari informasi-informasi, dan saya bertanya ke kanan dan ke kiri, dan mendapat penjelasan yang banyak. Dan terakhir kemarin, saya tanya kepada salah seorang petinggi. Salah seorang petinggi. Saya tanya, berapa lama pangan kita itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat? Katanya sekitar dua bulan saja. Waktu itu saya tanya, apakah tiga bulan? Terus beliau katakan, tidak sampai tiga bulan. Saya tersentak. Saya juga membaca dan melihat teman-teman yang ada di daerah. Oke. Suaranya masih terlalu keras, jadi saya biasa saja. Saya lebih senang, soalnya hujannya, ini kan di bagian belakang rumah, jadi hujannya juga lumayan keras. Oke. Lebih senang kalau bisa ngobrol biasa saja. Nah, saya lihat berita ya, dan saya nangis loh, karena ada orang di negeri ini yang lapar dan itu, apa namanya, pasti itu adalah, bukan cuma satu gitu. Dan ada yang kehilangan pekerjaan dan harus tidur di emperan, dan banyak lagi lah, kisah yang membuat dada kita itu sesak gitu, kira-kira. Bukan oleh COVID-nya, sesaknya. Tapi oleh, karena kita memikirkan apa ya, sumbang sih apa sih yang bisa kita berikan kepada rakyat, yang paling menderita lah dalam hal ini. Karena kita nggak punya siapa-siapa, kita juga merasakan ya, bagaimana kita seperti anak ayam yang kehilangan induk, alat pelindung diri nggak ada, dalam peristiwa COVID ini, apa ya, rona ragamnya banyak sekali. Tapi kan kita nggak boleh nangis, artinya kalau itu memang ujian itu datang, kita nggak boleh menyerah. Saya suka sekali pada kata ini, bahwa kita memang nggak boleh menyerah. Sahabat saya, Pak Fahri Hamzah, dan Pak Padli Zon, sempat kita ngobrol-ngobrol, kita sharing lah ya. Kemudian mereka bilang, ini kesempatan sebenarnya untuk kita melakukan sesuatu yang bisa memberikan harapan, kira-kira gitu. Cocok banget sama pemikiran saya yang saya rendungin, kita harus punya harapan, gitu. Dan saya ingat, ada yang saya sukai, yaitu kalau kiamat, ini yang saya sukai, kalau besok kiamat, kita tetap harus menanam. Itu masuk banget, gitu, ke dalam diri saya, karena saya ini orangnya bukan orang baik ya, bukan orang pinter, nggak punya gelar doktor atau profesor, seperti teman-teman saya. Saya juga nggak punya jabatan, seperti teman-teman saya. Saya cuma punya hati yang selalu menangis, gitu. Itu sebabnya saya menemani teman-teman di Kampung Bayam yang kehilangan ladang-ladang mereka. Ya, saya memang punya sejarah juga ya, menemani teman-teman di Kampung Bayam untuk membuat urban farming, karena ladang mereka sudah dibuat untuk bangunan stadion yang terbesar di Asia Tenggara. Yang konon katanya mau dibikin kawasan, dan saya berada di sana tiga tahun untuk menemani mereka, siap menjadi tetangga yang bisa berkolaborasi. Namun hal ini belum ada kenyataannya sedikitpun, dan saya tetap menemani mereka, dan ini memberikan pengalaman kepada saya, pengalaman bertanam, bercocok tanam, melihat, sedih rasanya. Selalu kita dihadapkan pada kenyataan bahwa negeri ini memang penuh dengan pancaroba. Kenyataan yang paling dekat adalah kita punya kelangkaan pangan. Itu sebabnya kemudian saya bilang, saya bukan penanam asli, saya bukan seorang yang ahli hidroponik, tapi saya bilang sama dua orang terbaik saya, yaitu Auraudia dan juga Om Yas, kita panggilnya Om Yas, ayah satu anak. Saya bilang, saya mau bikin hidroponik di depan rumah, saya bilang gitu. Rumahnya juga kecil ya, rumah kecil, halaman kecil. Tapi saya terus menjadi mandor sendiri ya, dan saya membeli pipa, kemudian saya membeli juga blok soknya, dan semuanya sampai dari detil sampai harganya, harganya mungkin kalau untuk kita-kita yang masih bisa beli, yaitu untuk ukuran kita, daripada beli, mahal, mendingan bikin sendiri, betul. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak punya uang, tentu saja jangan putus asa, kita tetap bisa pakai medium-medium yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya ada di, nanti anak saya, Auraudia itu, akan bikin buat di Nenowarisman and Family, semuanya di media sosial kita, namanya Nenowarisman and Family. Di situ kita, detilnya kita buat ya, mulai dari, artinya mulai dari bibit yang pertama kecil sampai akhirnya bisa panen. Dan itu di halaman rumah, dan rumah kita berbatasan sama jalan perumahan gitu. Jadi, saya liatin bibit-bibitnya ya, supaya teman-teman semangat. Nah, ini langsung aja ya, ini bibit, ini bibit ya, saya ambil dari sana, bibit kangkung yang sudah kemarin sempat panen. Eh, bayam, sorry, ini bayam. Ya, sampai lupa. Ini bibit kangkung yang kecil. Ini bibit kangkung yang kecil. Nah, ini kan masuk ke dalam hidroponik ya. Dan, enggak apa-apa, it's okay. Ini juga ada, wah, rubuh, enggak apa-apa ya. Nah, saya tunjukin aja sedikit-sedikit, bawa bibitnya. Ini bayam tetap, oh, ini enggak apa-apa deh. It's okay, pakcoy. Ya, kemudian ini, ini apa ya? Selada ya, masih kecil sekali ya. Selada. Dan brokoli, ada juga brokoli. Mana tadi brokolinya? Oke, tapi pokoknya intinya, intinya, ini semua benda-benda kecil yang lucu ini. Sebenarnya secara, apa namanya, secara natural ya. Melihatnya saja, memberi harapan. Bayangkan ya, yang belum suka menanam ya. Ini betul-betul perjalanan spiritual yang luar biasa. Ini apa deh? Hah? Oh, iya ini. Ini perjalanan spirit, biji yang lain enggak? Biji yang lain. Perjalanan spiritual yang luar biasa, yang bisa kita nikmati dalam masa COVID-19. Jadi berbagai aspek, multidimensi deh, kalau mau dibilang hal ini bisa kita lakukan. Karena apa? Bendanya kecil, ya. Kecil banget. Tapi ketika dia, Masya Allah, bisa membuat kita itu malu. Malu, ada satu perisiwa spiritual yang bisa kita alami luar biasa ketika dia tumbuh perlahan dan menampakkan daunnya yang kecil ya, dari bibit. Ini kan kita gitu, kita juga lagi belajar bahwa kita ini manusia ini hanyalah dari embryo yang kecil. Kemudian Allah tumbuhkan tangan kita, kaki kita. Cuma tanaman enggak dikasih otak, enggak dikasih akal, tapi mereka memiliki baris sunatullahnya sendiri. Tapi kita jadi tahu diri gitu loh, bahwa kita manusia ini harus menghambah dengan cara yang terbaik kepada Allah SWT. Karena kita persis seperti bibit-bibit ini. Kita punya banyak bibit ya, yang juga selain itu ada yang ditaruh di polybag seperti ini. Ada yang langsung kita tanam di hidroponik. Oke, mengenai soal medium itu sendiri, tunggu ini bisa dipelajari di Youtube banyak, di semua tempat banyak. Tapi persoalannya adalah mau apa enggak kita. Udayan perkenankan saya untuk melihat sebuah mimpi. Saya dulu yakin kita tidak terlalu, apa namanya, sering bersolawat. Tapi pada hari di mana saya ingat sekian puluh tahun silam, ada sebuah bank yang mau buka ya. Mau buka, mau launching, kemudian saya dengan salah seorang ahli iklan. Itu kami merumuskan dan akhirnya membuat salawat. Waktu itu orang belum rajin bersolawat lah, kira-kira gitu. Tapi saya punya mimpi, saya membangun mimpi dan saya menggedor pintu orang lain untuk bersama-sama. Kita bermimpi bersama-sama, bahwa ini bisa. Dan ternyata Alhamdulillah. Kemudian Ibu Eli Rizman Musa, guru saya, juga membawa mimpi tentang parenting. Dan tumpian saya mentransfer mimpi itu ke banyak sekali orang. Dan akhirnya saya bilang, sampai di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak bicara parenting, tidak ada buku yang tidak bicara parenting, tidak ada media layar yang tidak menayangkan parenting. Dan Alhamdulillah karena izin Allah itu wujud. Dan kemudian sekarang pada masa COVID-19 yang memang penuh dengan tantangan ini, saya kembali membangun mimpi. Apa yang saya bayangkan adalah, boleh ya saya share ya? Contohnya misalnya di perumahannya udah, atau di perumahan teman-teman, atau di lingkungan teman-teman. Jika ada satu orang seperti saya yang mau menanam, dan kemudian show, di show, kemudian bergerak untuk mengabarkan tanpa malu, karena saya juga diketawain, karena saya bukan seorang yang punya track dalam dunia tanam-menanam, sehingga mau ngapain lagi nih, mau bikin isu apa nih, itu harus tahan banget. Dan karena apa? Karena kita punya mimpi besar. Mimpi besarnya adalah apa? Ketika nanti mungkin tetangga kita yang punya, ya punya, mampu untuk membuat tanam-tanaman, kita bisa meluaskan bagasan ini menjadi fasos-fasos yang kemudian tumbuh dengan sayur-mayur, buah-buahan, halaman-halaman masjid, bahkan halaman-halaman kantor, yang, apa namanya, semua gedung-gedung atau semua, di mana ada ranah, di mana ada tanah, orang punya pikiran, oh iya, ini ada tanah cuma satu meter, ada tanah dua meter, ini bisa ditanemin, ditanemin, gitu. Masya Allah, bunda. Mudah-mudahan ada, apa namanya? Mudah-mudahan ada, seperti misalnya lembaga-lembaga zakat, misalnya, saya sudah pernah menyampaikan ini. Lembaga-lembaga zakat sekarang masih membagi, apa, makanan, gitu. Dan memang itu harus dan dibutuhkan. Tapi sedikit ke depan lagi, kita mungkin bisa, apa namanya, membagi spirit, bukan hanya makanan yang dikasih, tapi bibit, beserta mungkin mediumnya, atau petunjuk mediumnya itu seperti apa, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak menanam. Saya bayangkan, kalau ini menjadi sebuah gerakan yang betul-betul masif dan disadari bersama, don't underestimate walaupun hanya seikat kangkung. Jangan underestimate walaupun hanya seikat lada. Karena apa? Karena selain mengobati perihati kita, gitu kan ya, karena dengan melihat tunas-tunas itu, tadi kan saya bilang ada interaksi antara kita dengan tanaman-tanaman itu yang membahagiakan kita dan menyehatkan batin kita. Selain itu, kita juga makan dan memberikan rasa syukur yang hebat kepada Allah SWT, karena apa? Karena kita tidak memasukkan racun. Kan kita yang menanam. Kita jadi tahu persis, gitu loh. Sedangkan tubuh kita nggak suka. Tubuh kita nggak suka racun. Tubuh kita senang dengan yang tidak ada pesticida. Tubuh kita senang kalau hasil yang dimakan itu tubuh juga bersyukur. Sehingga apa? In long term, kita kehilangan generasi yang juga sakit-sakitan karena banyak makan sayur yang udah di, apa namanya, banyak, apa namanya, disemprot dengan racun, ya, direkayasa, dan seterusnya lah. Nah, tapi yang lebih lagi adalah mengingat... Bunda Neno. Ayah. Ya, Masya Allah ini. Bunda, saya hampir tidak bisa berkata-kata itu. Padahal saya udah ingin masuk dari tadi. Saya ingin masuk dari tadi. Sorry, sorry. Dari sisi pertama, gitu ya. Apa yang tadi Bunda paparkan di depan, bahwa seandainya COVID ini berkelanjutan, terus tidak kapan selesai, kondisi keterbatasan yang ada di depan kita, baik dari sisi negara, dan juga dari si kemampuan kita bersedekah. Tapi kan kita bisa bangun dari skala kecil, kemandirian itu, dari kemandirian pangan. Nah, kalau tidak salah, rumah Bunda tidak jauh dari mesin, ya, Bunda? Ya, betul. Dan tentunya di lingkungan kita juga banyak masjid, ruang terbuka, bahkan pinggir-pinggir jalan, fasus-fasom. Itu kan berpotensi sekali kalau kita mulai gerakan menanam, gitu ya. Bahwa harapan itu kita tumbuhkan. Pertama, harapan kita akan dapat kecukupan makanan, dan itu bergizi. Dan harapan bahwa namanya kelangkaan pangan itu, insya Allah bertahap kita bisa tangguleng ikan, Bunda. Ya, ya, ya. Karena bukan kalau sudah bilang, tidak ada ruginya. Dan harapan saya, teman-teman media lain yang kita bisa hubungin secara langsung, media-media umat yang lain, mudah-mudahan ini benar menjadi gerakan bersama, Bunda, ya. Insya Allah, Uda. Saya lihat sendiri, Bunda, betapa kita ini sibuk untuk bagaimana yuk kita sumbang untuk beli APD, beli makanan. Sebenarnya kita harus berpikir yang lebih jauh, kan, Bunda, ya. Seberapa banyak makanan yang kita bisa berikan, seberapa banyak APD yang kita bisa berikan. Karena APD itu, konon kabarnya, amannya 4-5 jam, Bunda, itu harus diganti. Sampai kapan, gitu. Sebenarnya yang sangat berkepentingan, dan punya kepotensi di sini, sebenarnya kan pemerintah, bukan kita. Tapi, kalau dalam pandangan saya, dalam rangka membangun kohesivitas umat, kedekatan, kekeraban, betapa kalau, apa, asal-asal kita yang kondisi ekonomi dalam keterbatasan, silakan datang ke masjid untuk memilih apa, sayur apa yang diinginkan. Itu maksudnya. Ya, di halaman masjid. Maksudnya nanti jadi tetangga-tetangga kita, jadi bisa milih, langsung ngambil dari yang kita tanam itu. Jadi, dia makan dari yang kita tanam itu, karena semuanya penuh dengan sayur-sayur, dan orang-orang yang kurang, kurang ekonominya, kurang mampu, bisa ambil aja. Tidak usah bayar, ambil aja. Dan menariknya di sini, apakah kita interaksi sosial itu sangat bernilai kan di kalangan kita, ya Bunda, ya Gagraban, ya, paling menolong. Dan ini, saya rasa ini adalah satu wujud. Wujud paling sederhana untuk bisa diimplementasikan. Misalkan kita bisa bergerak, apakah dari skala RT, RW, atau kelurahan, itu yang nantinya kita bisa bangun. Bagaimana ini menjadi suatu gerakan, bagaimana, pertama dari sisi vegetasi kota, itu kan jadi lebih hijau, indah, enak dipandang, dan tentunya memenuhi kecukupan kita untuk sayuran dan makanan tergizi. Nah, saya rasa tadi, ketika kita terlalu asik mengumpulkan sumbangan dana kepada berbagai lembaga zakat, dan itu menjadi katakan untuk APD makanan, ini apa yang Bunda pikirkan, apa yang menjadi perunungan Bunda ini, harus juga menjadi perhatian dari pimpinan-pimpinan lembaga. Mungkin Basnas, apakah Tompet Duafa, lembaga lainnya juga harus memikirkan ini. Jadi, bagaimana tentang bibit? Di mana didapatkannya? Nah, itu baiknya Basnas juga ambil peranan dalam hal bagaimana ini bisa diimplementasikan. Departemen Pertanian itu punya bibit, udah Departemen Pertanian, kalau lah emang itu mereka punya bibit. Kalau memang pemerintah punya niat baik, bibitnya itu harusnya digratiskan, gitu kan, kepada semuanya. Nah, tapi kalau emang harus beli, biasanya kita masih bisa beli di online, kayak gitu. Saya sih sangat berpersangka baik ke pemerintah Bunda Ipawasannya, care kepada masyarakat itu tidak akan pernah pudar, menurut saya sih. Tapi, tandanya kita butuh waktu dalam menunggu realisasinya, barangkali lembaga zakat juga bisa ambil peranan di depan. Karena bibit-bibit seret, kayak bibit kangkung, selada itu kan murah Bunda ya. Kita 15 ribuan udah dapat banyak sekali. Iya. Nah, juga apa namanya, seandainya belum bisa beli peralon. Kita juga bisa ngebibit sendiri udah, kayak misalnya kacang panjang ini. Ini dari hasil kacang panjang langsung. Jadi, letekin sendiri setelah kering ini bisa kita bikin. Dan, misalnya kayak jahe, serai, kayak saya juga nanam, jahe, serai, serai. Itu bisa kita bibit sendiri dari yang kita konsum juga. Iya. Bunda, kita ada waktu 15 menit ke depan ya Bunda ya. Kita bisa, apa, Bunda berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin Oh, senang sekali. Pertama, bagaimana bisa dapatkan bibitnya Bunda? Bibitnya bisa didapatkan di mana? Dan juga, hal-hal seperti arahan teknis lah. Seandainya ada di tim Bunda Nino Warisman & Family yang secara sekilas lah. Bagaimana? Kita perlu yakinkan kepada masyarakat bahwa ini mudah kok. Kita pasti bisa lakukan. Nah, mungkin Bunda bisa jelaskan. Yang paling gampang dan suka turun naik harganya itu sebetulnya cabai. Karena kita tuh orang yang suka sama cabai. Tanemlah cabai dari bibit. Mintalah kepada salah satu orang tetangga yang udah punya cabai. Itu juga mudah sekali. Atau juga beli online jaman hari gini itu udah bisa beli online. Benar-benar bisa dapat. Satu hari udah bisa dapat. Nah, mulailah dengan menanam. Polybag ini, ini murah sekali. Ini benar-benar bisa beli online juga. Dan ini murah. Satu gepok itu murah. Kemudian kalau memang mau itu ambil tanamnya. Enggak, papa. Gini aja. Tolong deh, kakak. Diarahin aja sedikit ke sana. Biar, sebentar ya dah. Dilihatin sebentar. Di selantai itu. Jadi, nah saya mau terangin. Ini adalah pralon. Oke. Nah, pralon ini memang harga. Kalau kita bilang harganya ada yang Rp90.000. Ini 4 meter ya. Kemudian ini alat-alat ini. Ini untuk membuat pipa-pipa yang bisa dengan mudah sekali. Udah, udah. Bisa dengan sangat mudah ya, kita lakukan dan Nenu Warisman dan N Family juga kita bikin nanti kita kita bikin secara detil ya. Apa-apa yang dibutuhkan di sana. Tapi prinsipnya hanya ini dah, ada kemauan dan saya udah coba lewat telepon aja kepada teman yang mau bikin. Belinya di toko material. Enggak, enggak. Oke, pasang-pasang aja. Baik. Jadi, intinya satu kemauan dulu. Perubahan mindset ini perlu kita lihat. Jangan kita underestimate. Oh ya, kita masih bisa kok makanan delivery sekarang. Keadaan bisa berubah dan kita betul-betul enggak tahu ke depan ini. Jadi, kita enggak perlu takut tapi kita harus bersiap-siap kan gitu. Nah, salah satu yang utama adalah perut kita makan. Dari mulai bawang merah. Oh ya, saya lupa. Saya juga, kita sudah menanam bawang merah. Ya, selain cabai, bawang merah. Bawang merah itu dibibit dari bawang yang kita, kan sekarang masih, semua masih ada, masih bisa. Bawang merah itu, itu dia tumbuh gitu di medium yang sederhana. Jadi, cuma medium sederhana saja. Nah, ini apa namanya, Pak Iyas sama Odi sedang merakit kurang lebih ya. Boleh. Kita lagi coba mau bikinin. Tuh ada Galen. Ada si Galen-Galen. Halo. Galen. coba dilihat. Odi, dipertunjukkan saja. Ditunjukkan saja. Bawang ini di, di apa namanya. Ya, coba saja Om. Coba. Pakai tangan saja. Ini, sudah. Tunjukkan saja. Ya. Ya, ini pipa pralonnya. Sudah. Dibor. Dibor. Nah, nanti disambung. Pakai. Ya. Nah, nanti disambung. Ini sambungannya semua ada di toko material. Oke. Ini pipa 4 inch sambung ke pipa satu setengah inch. Ya. Ini ada pipa satu setengah inch. Nah, nanti ini dia berbelok untuk mendapatkan air. Yang paling mahal adalah sebenarnya harga, harga yang paling mahal itu adalah untuk ininya, untuk apa namanya, kompaknya saja. Betilnya kita akan berikan di Nenowarisman Family. Minta itu dong, apa namanya, potnya dong, tolong. Ini harganya 53 ribu. Ini. Setelah 50 ribu. ini 100 buah. 100 buah. Jadi, inilah nanti yang akan menjadi, ya, yang kita, yang akan menjadi ini. Ya, ini. Ya, jadi yang akan ditenggelamkan di, apa namanya, pipa peralon itu. Sederhana itu. Dan kemudian kita pakai pupuk yang aman, gitu. Selesai. nggak ajaib. Hanya dalam 21 hari, hanya dalam waktu 1 bulan, dan kalau lihat dari ada lahan, misalnya ada yang punya lahan, kita juga boleh juga untuk nanam singkong, ubi, talas, ya, karena perut kita sebetulnya lebih cocok untuk memakan umbi di bawah tanah, bukan umbi di atas tanah. Gitu. Jadi, umbi di bawah tanah itu sangat ramah tubuh. Nah, kita juga harus ganti pikiran kita dari umbi yang di atas tanah menjadi makan umbi yang di bawah tanah. Kita lihat bahwa penyakit itu banyak sekali karena memang makanan. Jadi, 10 tahun atau lebih ya, saya membuat pola makan yang bernutrisi. Nah, baru sekarang lah kemudian ada dari Amerika mengatakan, oh, ini yang gula pasir. Kenapa gula pasir? Karena dia tidak menyebutkan enzim pencerna. Apa yang harus dimakan? Ternyata kalau kita makan buah, kita makan buah lagi-lagi ya, jadi tanaman dari dalam tanah kita itu masuk ke tubuh kita sudah berserta enzim pencerna dan itu aman buat kita. Jadi, kalau ngomongin soal makanan dan nutrisi, ini sangat menarik sekali karena kaitannya nanti sama ketahanan seluruhnya. Bukan hanya ketahanan pangan, tapi juga ketahanan diri kita untuk menjadi bangsa yang kuat. Karena kita masih tetap melihat ngapain orang hebat secara pikiran tapi tubuhnya ringkih, lemah, gampang sakit. Karena dia banyak mengkonsum, apalagi anak-anak kita sekarang banyak delivery order, termasuk anak saya juga. Nah, ini kan satu perubahan yang saya bilang saya bukan si tokoh utama, tokoh hebat. Tidak, saya hanyalah satu orang yang mau memulai dan mengajak orang lain untuk memulai lagi. Istilahnya kalau kita bilang tobat dari makan-makanan yang jelek, ya sekarang sekalian pada saat kita mumpung lagi ngeriung di rumah kita dalam saat COVID-19, kita harus menggunakan golden opportunity ini gitu dah. Untuk kita menemukan satu keyakinan, oke kita tantang diri kita, bisa nggak kita makan dari kebun cuma di halaman rumah kita sendiri? Bisa nggak? Ternyata bisa. Dan itu kan bisa melibat, ketika saya baru mulai, ada teman-teman yang saya kirimin dan mereka langsung juga merespons, kebun saya, sini kirim kebunnya, seberapa besarnya kebunnya. Dan kemudian ketika saya, apa namanya, mengirim video-video ya, banyak sekali teman-teman yang mengatakan saya di rumah tangga saya di Geriatunggo Asri ini, itu ternyata penanam-penanam yang sudah kampiun, yang sudah menanam dari tahun-tahun banyak sekali juga mereka. Nah, tapi, tapi ini tadi, belum mampu menjadi satu perubahan mindset bahwa kita memang harus menyiapkan kelangkaan pangan dari rumah kita sendiri. Dan COVID-19 ini harus jadi apa namanya, peluang besar buat kita untuk menunjukkan ya, ini kan salah satu kita, kita perlawanan kita terhadap ketakutan, kecemasan, keterbatasan. Enggak, kita nggak boleh kalah oleh ketakutan kita. Kita harus menerjang, kita harus berani untuk ngasih makan keluarga kita perlahan, tapi dari kebun kita sendiri. Saya kira ini spirit yang apalagi kalau nanti kita sudah bisa mempengaruhi lingkungan kita, fasos-fasum. Saya terus sedang melihat lahan tetangga yang agak besar, saya lagi berdoa, ya kan? Kan kita nggak pernah melakukan sesuatu tanpa melibatkan kekuatan besar dari Allah yang menggugah hati, ya kan? Allah yang membolak-balik hati manusia. Jadi saya juga yakin keadaan bisa berbalik. Berbalik COVID-19 jadi kesempatan emas untuk kita merimbunkan kembali, menumbuhkan harapan di negeri kita ini. Amin. Amin. Gitu dah. Halo. Insya Allah COVID-19 ini kondisi yang tentunya tidak nyaman ini kita jalan momentum untuk bagaimana kita menumbuhkan seluruh potensi kebaikan di tengah kita semua, ya Bunda ya. Nah, kita ada waktu enam menit lagi, Bunda. Nah, saya melihat bahwa tadi begitu banyak poin-poin penting ya, inspirasi yang hebat yang Bunda sampaikan. Saya ingin kalau bisa kita kemas ini menjadi suatu pesan utuh nantinya untuk kita secara visual terkemas baik dan kita nanti siarkan berulang-ulang di Salisapa TV. Oke, oke. Sangat menarik. Lalu tentang lanjutan dari ini kan insya Allah baru langkah pertama ya, Bunda ya. Langkah pertama. Ya, betul. Langkah-langkah besar yang akan kita buat bagaimana memasifkan kebaikan di tengah kita bermula dari yang sepertinya sederhana sekali membangun ketahanan pangan, membangun kebaikan untuk badan kita karena memang sayuran itu sangat lebih cocok buat kita makanan-makanan umbi juga. Nah, pada sesi berikutnya saya sangat berharap bahwa ini adalah rangkaian-rangkaian yang kita buat gitu ya, misalkan nanti di program berikutnya kita mau tampilkan apa gitu ya. Jadi, betapa sebenarnya saya dulu pernah dengar bahwa sebenarnya biji-bijian itu bukan makanan yang cocok untuk manusia karena struktur saluran peceran kita berbeda dengan makhluk atau hewan lah yang bertombolok biji-bijian yang tumbuh di atas tanah jadi apa namanya ada biji-bijian tertentu yang sangat keras ini saya mau kasih tahu bahwa ini apa sudah jadi ini apa namanya instalasinya yang tadi kita lihat kita perhatikan sederhana ini ya jadi tolong dilihatin ya ini udah ini seperti ini oke udah cukup ya saya harus menghargai ini karena mereka mendadak sontak ya membuatnya untuk saling sapa tapi saya bilang oke ini kayaknya peluang juga kita bisa juga jual instalasi tim bunda masya Allah hebat sekali bunda tolong bunda sampaikan satu pesan untuk kita semua dari barangkali tadi ada yang ikut tidak dari awal bunda silahkan dalam waktu tiga menit menyampaikan ini dari yang bunda sampaikan dalam waktu empat puluhan menit ini silahkan bunda baik saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah saudara-saudara sebangsa setanah air kita menyatukan hati kita dalam tantangan besar covid-19 ini kita memang harus mengakui bahwa di dalam hati kita ada rasa takut dengan semua hal yang kita lihat baik di media sosial maupun di lingkungan nyata real yang kita lihat tetapi teman-teman semuanya saudara-saudaraku percayalah bahwa jika seluruh pintu di muka bumi ini tertutup maka ada satu pintu yang dibuka dan pintu itu Allah subhanahu wa ta'ala menunggu kita di sana hanya kita yang harus membuka pintu di dalam alam pikiran kita termasuk di dalamnya persoalan yang paling mendasar adalah persoalan perut kita orang bisa membunuh orang bisa berbuat curang orang bisa menganiaya hanya karena perutnya saja kita tahu ada perkembangan di mana konon katanya saudara-saudara kita yang baru saja menjalani cobaan bagi mereka sangat berat untuk keluar dari masa ujian tahanan atau orang menyebutnya lapas dan saya secara pribadi menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita menyayangi dengan cara kita bergotong royong untuk memikirkan hal tersebut sebab apa persoalannya ada pada perut bukan hanya mereka tapi kawan-kawan kita saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan ini juga hal yang berat dan kita tidak boleh cengeng menghadapi hal ini percayalah bahwa pangisan atau komplain atau marah tidak akan berguna sama sekali kita membutuhkan keyakinan semangat kita berdoa dan kita bekerja dengan dua tangan kita sederhana mulailah dengan yang sederhana hanya dari satu biji jika besok kiamat maka tetap panamlah biji atau benih itu itu adalah pesan Nabi kita dan saya mengajak semuanya untuk percaya ada hari depan yang hebat yang baik yang lebih baik yang akan kita jelang bersama asalkan kita bergandengan tangan ya tangan kita semua menyatu semuanya bersama-sama kita hadapi COVID-19 ini dalam hal ketahanan tangan kita mulai dari rumah-rumah kita sendiri dengan cara yang sangat sederhana mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera menolong kita untuk keluar dari cobaan yang berat ini dan saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang tidak pernah berputus asa terus bekerja terus berbuat dan terus memohon kepada Allah azza wa jalla semoga kita diberikan nasib diberikan ketentuan takdir yang terbaik dan lebih baik dalam segala hal dan mudah-mudahan inilah cita-cita kita tercapai Indonesia yang baldatun toyibatun warobun mukafur kalau sekarang kita belum mendapatinya tentu jangan salahkan siapa-siapa tapi mungkin kita sendiri belum bergerak dengan seluruh kemampuan kita karena itu saya menghimbau ayo kita gunakan akal pikiran kita tenaga kita doa kita seluruh yang kita miliki adalah untuk mengatasi dan mengusir segala kecemasan percayalah kalau sudah menanam kita semua akan kembali melihat ada fitrah ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan mengobati perasaan kita dan apalagi kalau hasil kita bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita jika kita melakukannya secara masif insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang luar biasa Masya Allah Masya Allah Masya Allah Bunda ini saya tidak terhitung berapa butir mutiara yang Bunda sudah berikan kepada kita dalam sesi yang 40-an menit ini ini waktu tayang kita terbatas karena ada Ustadz selanjutnya yang akan memberikan tausiannya dari lubuk hati terdalam saya yang diamanan mengelola saling sahabat TV ini berharap sekali bahwa apa yang Bunda telah nyalakan ini terus bernyalalah sepanjang waktu dan saling sahabat TV dengan segala rasa syukur senang sekali kalau Bunda hadir lagi hadir lagi memunculkan harapan-harapan besar ke depan bahwa kita insyaallah kita akan bisa bangun kembali kita akan bisa tumbuh lagi insyaallah dan tentunya kami menunggu jadwal dan kapan Bunda bisa hadir lagi bersama kita siaran di saling sahabat TV masyaallah terima kasih ini TV punya Bunda TV punya kita yang memang harus kita maksimalkan untuk memasifkan kebaikan di tengah kita semua dengan berharap Allah riduk pada seluruh perjuangan kita Bunda ya masyaallah terima kasih semuanya mudah-mudahan bermanfaat insyaallah dan dicatat sebagai amal salih kita semuanya amin kita tutup dengan doa kafratul majlis ya Bunda ya subhanakallah wa bihamdika shahadu ala illa ila antastad wa aduhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv selamat menikmati selamat menikmati